P.A.T. Liga Indonesia Baru secara resmi menunda seluruh pertandingan kompetisi Liga 1 musim ini, sejak pekan ke-31 hingga pekan ke-34. Pada pekan ke-31, Persibandung dijadwalkan menghadapi Persita di Stadion Kapten Iwayandipta. Informasi keputusan penundaan kompetisi tersebut diterima Persibandung melalui surat PT LIB pada Sabtu 30 Maret atau sehari menjelang keberangkatan ke Bali. Pertimbangan penundaan adalah kepentingan persiapan dan keikutsertaan timnas Indonesia U23 di Piala Asia pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Meski begitu, Persibandung tetap melanjutkan program latihannya. Pelatih Persiboyanhodak mengatakan timnya akan menjalani latihan seperti biasanya. Ia mengaku akan merancang kembali program latihan menyesuaikan dengan penundaan kompetisi tersebut. Kami mencoba tetap menjaga performa kami yang sedang berada di tren positif. Jadi kami akan berlatih seperti biasa di saat jeda ini, tuntasnya. Persisolo benar-benar dibuat pusing karena Liga 1 ditunda secara mendadang. Akibat penundaan ini, skuad Persisolo terancam bubar sebelum kompetisi rampung dilaksanakan. Padahal berdasarkan kalender normal, seluruh pertandingan musim reguler Liga 1 harus sudah rampung pada akhir April 2024. Kemudian, Championship Series yang mempertandingkan tim empat besar di musim reguler akan bergulir pada Mei 2024. Masalahnya, banyak pemain dari Persisolo yang kontraknya berakhir pada akhir bulan April. Gaji pemain, terus durasi kontrak termasuk pelatih juga, yang baru ini perjanjiannya sampai April juga. Akhirnya, kan rencana-rencana seperti itu jadi kacau, ungkap manajer Persisolo, Khairul Basalama. Tidak hanya itu, ia mengungkapkan Persisolo juga mengalami kerugian sebab tiket perjalanan untuk persiapan tandang menghadapi Persija sudah dibeli klub. Padahal harga tiket transportasi mengalami lonjakan harga dan kelangkaan karena bersamaan dengan dimulainya arus mudik lebaran. Sudah beli tiket karena pertandingannya dilaksanakan H-3 sebelum lebaran. Saat ini, seluruh stockholder tim berjulung Klaskar Sampernyawa memeras otak untuk mencari solusi. Pihak manajemen juga sedang berusaha melobi otoritas mengambil kebijakan kompetisi untuk menemukan jalan terbaik. Tim seperti Persis ini menjalani hidupnya benar-benar dari sponsorship, kemudian penjualan merchandising, dan penjualan tiket. Jadi buat kami, pasti berdampak besar tuntasnya. Pelatih Sintayong menyatakan terima kasih dan mengakui memiliki beban lebih berat setelah PSSI menunda kompetisi Liga 1. Langkah krusial diambil ke PSSI dengan memutuskan menunda kompetisi Liga 1 dan memastikan roda kompetisi berhenti sejenak karena timnas Indonesia. Dilansir dari situs resmi, Sintayong menganggap peberhentian sejenak Liga 1 merupakan dukungan bagi timnas Indonesia U23. Dengan adanya dukungan tersebut, Ketua Umum PSSI Erik Thohir berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik lagi di Piala Asia. Sembari mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, pelatih asal Korea Selatan itu juga tidak menafikan ada beban lebih yang harus diemban dalam perkelatan kejuaraan kelompok umur level regional tersebut. Di tengah-tengah Liga memang sulit untuk klub melepas pemain, tapi begitu dilepas saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick, PSSI, Owner Klub, dan pelatih-pelatih Liga 1 tuntasnya. Terima kasih telah menonton!